Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Manasari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabar ya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun cua Dan diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir dan batin Kali ini kita akan membahas obat yang bernama Omestan Mepenamic Acid Suspensi Jadi disini kita akan membahas di video ini Apa saja kegunaan daripada obat ini, dosis serta efek sampingnya Jadi sebelum lanjut nonton video ini saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya Demi berkembangnya channel ini Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya Bagian sudah saya ucapkan banyak terima kasih ya Oke tidak berlama-lama lagi Check it out Omestan Suspensi Omestan Suspensi adalah obat yang digunakan untuk mengobati berbagai nyeri ringan hingga sedang Seperti sakit kepala dan sakit gigi Obat ini termasuk obat keras yang harus menggunakan resep dokter Asam Mepenamat merupakan golongan obat analgesik anti-implamasi non-steroid Yang dapat mengurangi rasa nyeri atau analgesik ringan sampai sedang dan menurunkan demam anti-implamasi Asam Mepenamat ini menghambat enjim yang mengurangi sintesa prostaklandin Sehingga dapat meringankan peradangan dan mengurangi rasa nyeri Jadi Omestan ini digunakan untuk mengurangi rasa nyeri seperti sakit kepala, nyeri haid, sakit gigi, sakit pinggang, nyeri otot, ketriu, dan demam Dosis untuk Omestan ini dewasa dan anak bersia lebih dari 14 tahun Diawali dengan 50 mili kemudian 25 mili tiap 6 jam Jadi efek samping daripada obat ini Yaitu efek samping yang terjadi selama penggunaan Omestan adalah Pusing, gangguan saluran cerna, dan pendarahan, sakit kepala, pengantung, muncul ruang pada kulit Jadi kontraindikasi obat ini Pasien yang memiliki riwayat hipersensitif terhadap Asam Mepenamat Pasien yang memiliki riwayat penurunan fungsi ginjal dan hati Dan pasien yang memiliki riwayat tukak lambung dan usus Jadi konsumsilah obat ini setelah makan Dan obat ini diberi harga-harga tertingginya Rp. 28.200 Tapi saya tebus itu di apotek seharga Rp. 14.000 Dari PT Mutipah Obat ini sebelum dikonsumsi dikocok terlebih dahulu Karena obat ini berbentuk suspensi Dimana suspensi adalah suatu campuran prida yang mengandung partikel padat Atau dengan kata lain campuran heterogen dan jad cair dan jad padat Yang dilarutkan dalam jad cair tersebut Menurut Wikipedia Jadi obat ini begini ya Berbentuk suspensi Agar teman-teman Lebih memahaminya Oke Semoga bermanfaat Video saya ini Dan jangan lupa dukung terus channel ini Share Tetap jaga kesehatan Tepat waktu minum obat Tepat makan Olahraga teratur Serta hindari stres Thank you for watching Gua salam Tepat waktu minum obat Nope Tepat waktu minum obat Tepat waktu minum obat